Intro Hari ini kita akan ngobrolin Intro Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami Dan ini adalah Suhardi Oke Hari ini saya dengan Bro Suhardi Itu Bro dong Kenapa gak mau dipanggil Lebih akrab gitu Jadi gak ada cara Sama audien mungkin nanti gak ada cara Kita asik-asikkan Jadi bro Suhardi Gak mau dipanggil Nggak usah Itu justru kita lebih bersaudara Oke Oke bro Gimana Ya jadi Hari ini kita akan ngobrolin Fakta-fakta yang Terdistorsi Fakta-fakta yang terdistorsi Oke Sebetulnya itu Fakta-fakta yang terdistorsi Terdistorsi oleh impresi 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 itu kesan Biar netizen Agak Agak paham Imajinasinya Mungkin agak meletup-letup dikit Meletup-letup Kalau orang Sunda bilang Ngegolak Wah Ngegolak Nah itu Biar netizen Agak pinter Oke jadi Fakta-fakta yang Terdistorsi Terdistorsi oleh Impresi Jadi diperjelas dulu nih Bro Ya gimana Ya ini apa Fakta-fakta yang Terdistorsi oleh Impresi ini Ya kita mau ngobrolin apa Ini ada latar belakangnya Sebenarnya Jadi ketika Saya nulis Orang-orang Itu sebenarnya Enggak sedang nyariin saya Enggak Emang saya Siapa dicari-cari Saya bukan seorang pangeran Turun dari langit Bawa Apa namanya Berkendara dengan kereta kecana Kan itu enggak Saya ini Cuman mungkin Penyemai kata Di tengah gurun Pada musim kemarau Aduh ini ngomong apaan Saya aja berusaha Ini Ini biar Penonton pada ngerti Netizen Netizen makin bingung juga Aduh netizen pada bingung Saya aja bingung Jadi hari ini kita ngomongin apa Iya Itu kan gitu Jadi bukan sedang Nyariin saya Para Pembaca Yang budiman Itu bukan Nyariin saya Tetapi sebenarnya Mereka sedang nyari dirinya Sendiri dalam Sebuah tulisan Tapi bentar nih bro Saya aja belum Itu ngerti Sebetulnya Itu dulu ya Jadi orang itu Begitu membaca tulisan Tahap Itu entah tulisan saya Petulisan siapapun Dia tidak sedang Nyari Saya Nyari Petulisnya Oh ya Yang bikin tulisan itu Bukan itu Tapi dia sedang Nyari dirinya sendiri Dalam tulisan itu Itu bisa jadi rasa yang sama Oke berarti Ini masih banyak nih Saya ungkapin dulu ya Yang dimasuk dengan diri Yang pertama bisa Rasa yang sama Kepentingan yang sama Atau mungkin ada Kegelisahan yang sama Ada mungkin Kegelawan yang sama Kepentingan yang sama Atau bahkan Ideologi Politik yang sama Jadi banyak ya Di dalam tulisan Di dalam sebuah tulisan Berarti gak semua tulisan bisa jadi Diri kita dong Iya Enggak bisa jadi Jadi pembaca Enggak bisa Nanti Kalau tulisan itu Enggak menjadi dirinya Itu akan Dianggap Tulisan apaan sih Ini Ini gak bermutu Oke oke Mulai paham nih Oke jadi gitu ya Jadi di saat kita baca Sebuah tulisan Kita akan terbawa Kedalam tulisan itu Seolah-olah Kita loh Itu yang ada disitu Jadi ketika kita Baca tulisan itu Kalau tulisan itu Wah ini kita banget nih Nah itu Tulisan itu Dianggap bagus Tetapi kalau Bagus itu Menurut si pembaca Yang itu kan Si pembaca yang itu Nanti lain-lain Dari pembaca ini Maka Maka disitulah Letak ke tulisan Letak kesulitan Kita menulis Oke Terus nyambung lagi Ke fakta-fakta Yang terdistorsi Iya Jadi begini Itu tadi Pendapat saya Dijukung oleh Seorang ilmuwan Yang dia Awalnya meneliti Mengenai Memori Dan keterlupaan Iya Respondennya Disitu diminta Untuk membaca Sebuah cerita Oke Beberapa responden Disuruh membaca Cerita Kemudian Setelah selesai Dia diminta Mengingat-ingat lagi Apa isi dalam Tulisan itu Oke Nah kemudian Para responden Jadi mengingat-ingat Oh begini-begini Tetapi Pada saat mereka Mengingat itu Kesanya Impresi Satu dirinya Ego-nya itu masuk Ke dalam Cerita itu Jadi dia nanti Ketika mengungkapkan Lagi cerita Tidak 100% Seperti apa Yang ditulis oleh Penulis Penulis aslinya Jadi agak beda-beda Tetapi Tetapi dia Mengedepankan Dirinya sendiri Dalam penyampaian Karena ada Fakta Ada kepentingan Atau Hal yang lain Atau dia juga Misalkan Menanggapi tulisan itu Dengan pandangan yang berbeda Sesuai dengan Dengan dirinya Dengan dirinya Itu yang namanya Kekulisan lah Setiap orang Seperti itu Saya pun juga Seperti itu Dia kasih tau netizen Distorsi itu Maksudnya apa Distorsi itu artinya Apa ya Susah juga sih Kalau diungkapin Jadi distorsi itu Ketidak tepatan fakta Jadi nanti Enggak sesuai aja Enggak sesuai dengan fakta Faktanya seharusnya begini Eh ternyata Tuh kan Diungkapkan secara lain Disitu Faktanya itu namanya Terdistorsi Iya Oke Mulai-mulai Ini juga nih Mulai ngerti juga nih Dan maksudnya Emang betul gitu Bacaan orang Kita baca tuh gitu ya Kadang-kadang kita Iya bawa dengan kehidupan kita Iya Kebawa dengan Imajinasi kita Main gitu kan Kayak misalnya kita baca di buku itu Seneng Padahal senengnya dia tuh Kayak gimana Seneng kita kan Gimana Makanya Kayak gini Set nih Baca novel Misalkan nih Dia bilang Ceweknya cantik Banget gitu kan Ternyata tadi setelah Dibuat film Si ceweknya itu kan ada Akhirnya Wah Gak secantik Yang kayak di novel waktu itu kan Kalau misalnya kita baca kan Kita ngebayang-bayang sendiri ya Cantiknya itu kan cantik versi kita Iya Tapi kalau udah dibuatkan film Akhirnya kan Mungkin berbeda Wah kok kayak gitu Gitu kan Iya Itu namanya Diri kita itu Tidak terwakili dalam film Dalam film itu Tapi kalau dalam sebuah tulisan Tulisan mungkin terwakili Karena kita Berpikir sendiri Berpikir sendiri Turut berpikir Turut berimajinasi Betul berarti kayak gitu ya Iya Nah itu Fakta-fakta yang terdistorsi Dari Apa tadi Dari Sebuah Impresi Gitu ya Iya Karena sebuah impresi Jadi terakhir nih ya Mungkin ya Terakhir begini Termasuk dalam video ini Mungkin ketika Anda semua nonton video ini Juga akan sama Nanti ada fakta-fakta Di video ini Yang terdistorsi Iya Maka pertanyaannya Sekarang Seberapa banyak Kalian Menemukan diri Anda Di dalam video ini Kan gitu Kalau misalnya Enggak nemuin diri Anda Di video ini Gitu kan Enggak usah lanjutin Nonton Karena udah selesai Emang video ini Kan gitu Enggak usah dilanjutin Enggak udah selesai Tapi jangan lupa Nonton video-video selanjutnya Kali aja di video selanjutnya Bisa menemukan Kan jadi dirinya Pasti kita akan Berusaha untuk Mengakomodir Diri Anda Dalam setiap video-video kita Kan makanya Komen disini Diri Anda itu Seperti apa sih Nah komen nih Para subscriber Komen Diri Anda itu Seperti apa Nanti kita berusaha Munculin lah Diri Anda Dalam video-video selanjutnya Oke Oke Nanti Gini Bro Suhardi Gimana bro Gimana 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 Ya nanti Nanti saya Talk show-nya kan Nanti gak Cuma sama Bro Suhardi Nanti saya ajak Sama yang lain Tunggu Bisa itu juga Tetap aja kan Dalam video-video yang dibuat itu Berarti kan sebetulnya Para penonton itu bisa menemukan Jati diri mereka Dari obrolan-obrolan yang ada Obrolan-obrolan kita Itu nanti saya harapkan Ketemulah Dari pandangan-pandangan kita Tentang sesuatu Oke Oke gitu Jadi untuk hari ini Kita berbicara seputar Fakta-fakta yang terdistorsi Tadi sudah kita jelaskan Seperti apa Dan Sebetulnya saya aja tadi Pas ketemu Bro Suhardi nih Kita ngobrolin apa nih Fakta-fakta yang terdistorsi Saya aja tadi belum kegambar Apa ini maksudnya Tapi sekarang udah Mudah-mudahan yang nonton juga Tergambar Tergambar kan Itu pastinya Oke Langsung tutup aja ya Oke Terima kasih Jangan lupa support channel ini Dengan cara subscribe Like, komen, juga share Kalau video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax